Tertipe ini memiliki kemampuan untuk melakukan peningkatan kekuatan kepada hunter yang dia pilih. Namun, peningkatan kekuatan yang bisa dilakukan oleh hunter ini hanya men... Anime Solo Leveling memiliki power system hunter yang cukup unik, yaitu para hunter tidak bisa meningkatkan kekuatan yang sudah mereka terima. Jadi, jika hunter tersebut bangkit menjadi hunter rank E, maka selamanya dia bakal menjadi hunter rank E. Tidak peduli sekeras apa mereka berlatih, kekuatan magis mereka tidak akan bertambah. Namun, ada beberapa cara di mana para hunter itu bisa meningkatkan kekuatan magis mereka. Kali ini, gue bakal membahas beberapa cara peningkatan kekuatan magis para hunter di Solo Leveling. Sebelum masuk ke pembahasan, silahkan kalian subscribe dan like terlebih dahulu agar gue semakin semangat dalam membuat konten ini. Terima kasih. Yang pertama ada kebangkitan ganda atau kebangkitan ulang. Kebangkitan ulang ini adalah suatu fenomena unik di mana hunter yang sudah awakened mengalami kebangkitan ulang dan menyebabkan peningkatan kapasitas magis dari hunter tersebut. Pada kap tersebelas, ketua Wo Jin Chul mengatakan bahwa ada kasus hunter rank E yang mengalami kebangkitan ulang dan menjadi hunter rank B. Juga ada kasus hunter rank B yang bangkit menjadi hunter rank S. Namun sayangnya, di dalam cerita tidak dijelaskan karakter mana yang mengalami kebangkitan ulang tersebut. Yang kedua adalah diberikan upgrade. Di dalam cerita solo leveling, ada hunter unik yang mengalami awakened dan menjadi hunter tipe upgrader. Hunter tipe ini memiliki kemampuan untuk melakukan peningkatan kekuatan kepada hunter yang dia pilih. Namun, peningkatan kekuatan yang bisa dilakukan oleh hunter ini hanya meningkatkan 30% kekuatan dari hunter tersebut. Jadi meskipun hunter tersebut kekuatannya diupgrade, kekuatannya hanya meningkat sebesar 30% saja. Satu-satunya hunter tipe upgrader di dalam cerita adalah Norma Schellner, yang keberadaannya dilindungi dan dirahasiakan oleh Federal Bureau Hunter Amerika. Dengan kemampuan upgrader inilah, Hwang Dong Soo, hunter yang S. dari Korea, rela mengkhianati negara Korea dan memilih menjadi warga negara Amerika. Yang ketiga adalah menjadi player dari sistem. Nah, peningkatan kekuatan ini hanya diberikan kepada para hunter yang terpilih menjadi player melalui sistem leveling. Namun sayangnya, fenomena ini bisa dibilang sangat tidak mungkin terjadi, karena yang bisa membuat sistem di dalam cerita adalah Arsitek, salah satu mantan player dari Absolute Bang. Sedangkan, Arsitek menciptakan sistem hanya untuk satu karakter, yaitu Sung Jinwo, yang nantinya dipilih untuk menjadi penerus Shadow Monarch. Tapi pada solo leveling side story, Sung Jinwo yang sudah menjadi monark seutuhnya diperlihatkan mampu menciptakan sistem yang mirip dengan sistem buatan Arsitek untuk menguji kekuatan anaknya, yaitu Sung Soo Hong. Terima kasih buat kalian manusia-manusia baik hati yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini, dan silahkan tonton video gue yang lain. Gue Budi Everything, sampai jumpa di video selanjutnya.